Hai foodies, kali ini kita bakalan jajan di pasar baru, yaitu jajan kue ape. Kue ape disini langsung dimasak sehingga rasanya masih gurih. Satu kue ape seharga Rp 1.500 aja. Lokasinya sendiri terletak di pintu depan Gapura Pasar Baru, Jakarta Pusat. Selain kue ape, ada kue pancong dan kue cubit juga lho disini. Kalau masih bingung abangnya jualan di mana, patokannya di depan Museum Geraha Bakti Antara. Langsung aja yuk kita intip proses pembuatannya. Adonan kue ape dicampur dengan pewarna pandan dan tambahan air. Eits, kita pesen dulu aja deh. Abang, beli 10 gigi dong kue ape-nya. Adonan kue tadi langsung ditaruh ke wadah yang cekung. Tekstur adonannya cair dan tidak kental. Proses memasaknya pun masih tradisional banget dengan arang. Jadi rasanya masih khas banget. Setelah matang, kue ape diangkat dan siap untuk kita makan. Ini bangkuannya. Nah, ini dia budis kue ape-nya. Harga satuannya dibanderol dengan harga Rp. 1.500 aja lho. Murah kan? Langsung aja kita cobain. Ini masih anget banget lho. Minggirannya ini gurih banget. Dan enak matangnya pun pas. Nggak kegosongan. Walaupun kelihatan coklat, tapi ini matangnya pas. Nggak kerasa pahit sama sekali. Dan tekstur tengahnya itu empuk, kenyal. Dan rasanya itu manis. Manis-manis aroma pandan. Nah, foodis. Buat foodis yang pengen cobain kue ape, bisa langsung aja datang di pasar baru. Tepatnya di samping gedung antara. Oke? Sampai jumpa di street food selanjutnya. Selanjutnya. Sampai jumpa di street food selanjutnya.